Mulai 5 Januari di Global TV Hai silamani ya Nah coba lihat ini dulu deh ini merindukan telat lambat ya lambat ya habis syuting ada aja kok lagi tumen nih laki-laki sama gede-gede ya doang mas jadi ceritanya kenapa tiba-tiba minta masak-masak ya dirimu kan chef by the way you don't look like a chef I'm just telling you ya dari yang kita pertama ketemu sampai hari ini nggak berubah gini aja Oke sekarang masak dulu nih Jangan susah-susah tahu sendiri anggar enggak simpel justru bikin sup sama semacam bread pudding Cuma kali ini aku pakai kerosang dia lebih teksturnya lebih bagus casternya juga nanti ada perpaduan raspberry dengan dark chocolate nggak usah bingung gitu dong ya bingung nggak soalnya kan kerosan kan kaliannya banyak ya ya oke 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 udah persoapan ya keren juga ya namanya chef ya underestimate wah jaman sekarang sudah nggak jaman namanya apa strawberry cover chocolate jadi ada raspberry chocolate stuff raspberry tuh wah romantis makan ya enggak di sempel hidup ya iyalah Aduh ini satu-satu aku sayang ibu jadi kita mulai dari tuh tuh enak oh iyalah 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 ini roti apaan sih bule ya kita pakai roti bule Oke sedikit aja enggak tapi beneran ini roti apaan roti sourdough sengaja pakai yang sourdough supaya dia agak keras beda roti biasa sourdough ciabatta semua beda orang biasa mau tahu kayak gitu anggar di mana jangan saya ya I'm not a good teacher I don't have the nggak sabaran orangnya Oke perempuan biasanya telatan jadi saya minta tolong dibangunin 7 menit lagi ini harus udah jadi ya Allah mana gua tahu astaga pakai pakai nah ada ada tempat yuk ini tolong dong kita ambil penggocok Oke ini cream 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 1 banding 6 susu kalau susunya 100 jadi krimnya agak ngerti matematika satu banding 6 artinya susunya tadi 100 mili krimnya 600 Oh kenapa yang gede ini kekalannya dikit eh because it's gonna harus nih sugar ini sugar sugar gula kenapa banyak kamu bikin apaan buat bread pudding Oh ini pudingnya Oke itu nanti buat ini kita buat ini juga salah sih sausnya yang lebih kerasan dikit eh by the way ngomong-ngomong luang spesial punya cara di global TV ya pacar apa acaranya ada-ada ya udahlah percaya aja orang saya nggak punya global oke ini kita masukin granadine itu harus masukin berapa-berapa gelas itu dua tadi kalau takaran sebanyak itu dua sendok makan dua sendok makan sebanyak itu have to keep moving Oh wow karena itu jadi tadinya kan dia agak dance ya ya kan masukin ini adalah cara kita bikin custard nih jadi krutong parmesan krutong krutong Tolong kalau kenapa itu rajin amat akan selesai dihidih99 ya ampun sampai ke busa nggak boleh tuh nggak ngomong mau tukar rajele nya nggak bener nggak papa jangan ngerang susah nah ini bottom yang bawah stay di bawah iya, yuk matuin, gobek-gobek masikin, yang penting bawahnya ke cover semuanya yang gini nih namanya, gimana mau belajar? oh gitu aja, soalnya aku tuh orangnya hands on person gitu loh maksudnya harus mencoba sendiri, baru bisa belajar yuk, maunya bawahnya ketutup oh gitu, kirain yang gini doang jangan dong, semuanya dong udah, udah oke dikit lagi, dikit lagi aku mau ngerasain sebuah energinya apa tuh? lagi kurang bahagia ya? noko aja lagi sakit? nope sehat? sehat banget jar, jar, jar gak boleh tumpah apaannya? kalau tumpah harusnya, mesti dihukum ya kan sini yang kerjain jangan sayang dihukum dong lumayan tumpah? yaudah jadi hukumannya mau apaan? gak ada ada yang kurang nih kayaknya tauan ini parmesan cheese kita akan buat chips kita akan buat chips i know what you want so this is what we do jadi cara kerjanya ini seperti bread pudding cuma kita pakai kelembutan daripada roti croissant biarkan 5 menit tapi dari mana 5 menit? no, 5 menit dulu ini kenapa? sup, biar si rotinya nyerap oke when did you eat the pan? magic ini apaan? cream? here, i'll let you do the thing sambil belajar iya boleh aku masukin ini dulu ya oke sambil you masukin aku mau revise good, revise coba jadi tadi cream 400 ml 600 ml terus susunya 100 ml habis itu croissantnya berapa biji egg yolk? iya iya egg yolk di whisk pakai gula no sirup 2 table spoon oke sirupnya 2 table spoon tapi kan sebelum sirup kan gula gula itu berapa banyak? kalau tadi mungkin kasih dia setengah cup cukup sekali ya setengah cup? soalnya sirupnya banyak oke ntar aku contohin apa sebenarnya yuk aduk terus jangan sampai dia berubah warna kita mau dia jadi apa lunak tapi jangan sampai kecoklatan banget oke onion garlic bawang putih good you're doing great oke thank you yeay chef Jun yang bilang aku bisa masak ini kita saute sampai sedikit lunak ini kan udah mulai berubah warna nih oh garlicnya yuk masuk jadi ini cauliflower dengan carrot ya oke masih mencoba yuk sabar 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 gue tau gue tau bukan brokoli belum habis nih belum habis nih apa ya belum habis nih pak ke bangkol ke bangkol iya iya aduk tetap panas ini udah di samping padahal i got it i got it ini parmesan cheese ya kita akan buat chips saya tahu apa yang kamu inginkan chips oh seperti potato say darunak kita masukkan chili powder hanya untuk sedikit ada rasa cakenya chili powder tuh apa ya isinya bubuk bubuk cabai and this is paprika sama takarannya oke oke ini esnya kegedean maaf ya ini hati-hati putus dia mesti tebal supaya nanti gak putus iya jangan sampai kita putus ya hmm nah oke ini udah agak lunak ya si masukin kaldu ayam apa ya berapa banyak ini kurang lebih satu liter lebih ini sudah pasti ya tapi aku perlunya kurang lebih untuk takaran begini mungkin satu liter cukup enaknya untuk stok ayam itu kita bikin sendiri atau dari dari anu oke kalau emang ada waktu dan you know how tahu caranya lebih enak bikin sendiri itu ada resepnya kan lewat internet aja cari gitu kan bisa eh by the way yang boleh siapa sih babi oh iya ya pernah ketemu ya gak doang nyoket indonesia apa triau yuk bawa kemari awas awas jnya jadi ssnya jadi m m oh mantan lu mulainya m pasti nyambung-nyambunginya kayak gitu jaket sembung eh kenapa kan pengen tahu mantanku semuanya udah tahu iya ini kita panasin lagi oke aku sengaja ya sengaja tidak dihaluskan sampai halus banget nanti akan dicampur dengan krim ya but then ada tetap gigitan ya cangky oh gitu oke and then your soup is done maksudnya oke you've worked at a restaurant pernah kerja di restoran kan no i've been working at a restaurant iya iya belasan tau ini udah tambahin krim yang ini cukup deh yang penting dia krimi good oke kita bawa ke mendidih alright kita bawa udah hampir mendidih ya kita kecilin supaya dia simer senang sabar ya 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 satu-satu aku sayang ibu disana dulu seasoning tuh bener-bener harus pakai feeling ya enggak enggak punya feeling enggak pakai feeling enggak pakai feeling pakai experience experience feeling masak pakai feeling enggak minta ini udah beres kan wuh orang yang masak itu harus pakai feeling harus bahagia kalau masak lihat-lihat aja janit tentu lihat oh my god look at that gelap ya asik nih one whoo look at that that looks good oh my god that looks good aku watch out motion very hard disini orang biasanya gak sabar mereka langsung sabar no kita harus diamkan dulu sampai dia nge-set artinya temperaturnya tidak terlalu panas nanti dia lebih bagus lagi malah ini belum matang look at this ini kalau berhasil gimana ini kalau berhasil enak kalau gak berhasil tidak enak kalau itu berhasil kita gak perlu buat yang ini hmm ya 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 oke mana tadi sendok dan silahkan kurang apa kurang apa apa ya kurang apa ya masalahnya aku takut kalau aku tambahin malah over the top gitu loh nih ya kan ya kan you don't know what you're missing of course I don't oke well I don't eh jangan yang S nya dong kan tamu nih woy 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 tamu tamu jujur kegedehan wah luar biasa ini just for precaution kita masukin aja ini bisa jadiin oke oke oh my gosh dari sini dari sini dari bisa dicium biar bisa dicium iya makanannya i wasn't thinking about anything else i'm just saying i'm just saying i'm just saying look this what i'm gonna do um sup chef ya lu liat muka ini no i'm not looking i'm not looking ada yang bunyi ini muka orang depresi tau go i know you can't wait betan alright you good no maku rengi sabar ya nah gak sabar oh pakai sendok supaya cakep ya supaya gak yang bisa mutrat metipun ada mutrat penyelah kamu jadi customer yang sabar ya enggak mana anda customer sabar kalau customer bayar boleh gak sabar kalau gak bayar kan bayar dengan cinta astaga jangan kasih sayang astaga sebagai seorang man astaga eh gimana kasih soalnya seorang-seorang dia tadi suruh-suruh mulu kan cuman sekali jangan banyak jangan banyak jangan banyak no it's not spicy this is paprika paprika ini bisa spicy don't get me wrong paprika itu makanan favorit aku tapi ayo wait do not touch ya i need concentration on this look look i need concentration on this eh jangan yang S-nya dong kan tamu wait tamu tamu jujur kegedehan last draw 1 2 happy birthday 2 ini enggak gapet jangan lama-lamain biar disorot sama kamera ayo yay oh yeah that's pretty man gak gak di belakang oh my god go ahead seriously go ahead enjoy no man like that looks crazy makan ya go go ahead go ahead kalau udah siap dengan ini nanti harus ngasih ice cream ini aku harus bisa bikin nih di rumah nah hiu wala quenel quenel apaan this is the shape the shape of this dude that is awesome that's good no seriously like i'm serious right now gak acting gak apa ya sumpah makanya tadi seasoningnya juga pake saltnya just enough cukup gitu kenapa parmesan 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 chips oke 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 iya tadi gak banyak loh pas blendernya juga bagus jadi masih ada sedikit cauliflower darling i will come back to you let's see let's see i'm gonna i'm gonna go right down okay buruan dia sabar mau yang paling pas i'm gonna get my drink why you give me two drinks oh my god sumpah ini enak setengah mati ini cuma ini aja kalau gak boleh nangkepin aroma kenapa nangkepin aroma terus cium aja terus terus ini makan ini pasti gak boleh juga ya